Halo teman semua, perkenalkan nama saya Nimade Sintiadewi Kenseria Swiriyadika Nah, kali ini kita akan membahas panduan wisata Pantai Batu Bolong yang berada di daerah Canggu Objek wisata Pantai Batu Bolong alamat lengkapnya di Jalan Pantai Batu Bolong, wilayah Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali Objek wisata ini buka setiap hari dari Senin sampai dengan hari Minggu dan juga saat hari libur nasional Jam buka Pantai Batu Bolong, Bali ini 24 jam, jadi wisatawan bisa berkunjung jam berapa saja Namun biasanya wisata Pantai ini akan sangat ramai oleh pengunjung saat menjelang sore hari Karena rata-rata pengunjung yang datang ingin menyaksikan keindahan sunset Wisata Pantai Batu Bolong ini sudah tergolong sangat lengkap Fasilitas yang ada seperti pusat perbelanjaan, resto, bar, dan kafe Guna menunjung kenyamanan para wisatawan yang hadir di objek wisata ini Julukan Pulau Dewata untuk Bali memang mengartikan bahwa pulau ini adalah pulau seribu pura Hampir tiap sudut pulau ini termasuk tempat-tempat wisatanya memiliki bangunan pura yang sakral Contoh nyatanya adalah objek wisata pantai ini Di atas batu karang terdapat sebuah bangunan pura yang berdiri megah Pura tersebut dinamakan Pura Batu Bolong Pembahasan sejarah pantai Batu Bolong ini lebih mengacu pada asal-usul penamaan pantai Pantai ini diberi nama Batu Bolong Karena ada sebuah batu karang besar yang menjorok ke lautan di bagian tengah berlubang Jika dilihat dari kejauhan, lubang pada batu karang ini terlihat menyerupai mulut gua yang langsung menembus ke pantai di sisi sebaliknya Ini tentu sangat unik dan sering menjadi objek fotografi Kalian bisa berkunjung ke sini saat suasana pantai masih sepi Misal dari pagi hari dengan datang lebih awal Kalian juga akan memiliki lebih banyak waktu lagi untuk melakukan kegiatan seru lainnya Misalnya saja bermain surfing dengan menyewa alat di pusat persewaan alat surfing di lokasi Atau menjajal aneka kuliner lezat di restoran atau pusat-pusat kuliner di pantai Batu Bolong Wisata pantai cantik ini adalah destinasi wisata yang murah Karena harga tiket masuk pantai Batu Bolong ini sangat terjangkau Pastinya tiap objek wisata mempunyai daya tarik masing-masing Daya tarik yang disungguhkan biasanya bersifat unik alias tak dimiliki oleh tempat wisata lainnya Bali sangat terkenal dengan keindahan pemandangan pantai-pantainya Dan pantai ini hanya salah satunya saja Sekilas pemandangan pantai ini cukup mirip dengan pantai Tanah Lot Kemiripan tersebut terletak pada keberadaan batu karang yang menjorok Selain itu kemiripan lainnya yaitu adanya bangunan pura di atas batu karang Dimana pura tersebut masih digunakan oleh umat Hindu setempat Pantai Tanah Lot Ini merupakan salah satu spot terbaik untuk saksikan sunset di Bali Bagaimana tidak pemandangan sunset ini terlihat lebih spesial Karena ada tambahan objek batu karang plus pura Siluit keduanya akan menambah sisi eksotisme pantai ini saat momen sunset tiba Terlebih cahaya jingga di langit canggung terlihat hangat Pas sekali untuk Anda jadikan objek fotografi Pantai di daerah canggung ini juga terkenal dengan gelombang air lautnya yang tinggi dan besar Tipe gelombang air ini tentu menjadi incaran para peselancar Mungkin kalian tertarik untuk menjajal berselancar disini Tentu saja bisa Kalian dapat menyewa papan selancar di pusat persewaan yang telah tersedia Jika kalian memerlukan panduan dari instruktur di lokasi Wisata ini juga menyediakan jasa instruktur profesional Pantai Batu Bolong Pantai Batu Bolong merupakan mata air satu-satunya Karena sumber mata air di mana air tersebut digunakan untuk keperluan upacara keagamaan Yang diselenggarakan di pura batu bolong Jadi tak sembarang orang bisa mengambil air di mata air ini Pantai Batu Bolong Tempat wisata memiliki daya tarik mereka masing-masing Yang dapat membuat para wisatawan ingin berkunjung untuk menghabiskan waktu luangnya Pantai Batu Bolong ini Menjadi salah satu tempat wisata yang memiliki daya tarik unik Dengan keeksotisan dan romantisme Pulau Seribu Pura di pantai ini cukup dapat menarik para wisatawan Panorama alam yang ditawarkan di pantai ini Saat matahari terbenam bisa dibilang menabjubkan dan sangat luar biasa Apalagi dengan keberadaan puranya yang begitu cantik tentu akan semakin eksotis Para pengunjung biasanya banyak yang menghabiskan waktu di tempat ini Pada saat sore hari Pemandangan matahari terbenam di pantai Batu Bolong Sanggu memang menabjubkan Terlebih keberadaan batu karang berlubang membuat tempat ini semakin eksotis Tidak kalah indahnya jika dibandingkan dengan pura tanah lot Di pantai Batu Bolong 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 Para traveler tidak hanya bisa menyaksikan keberadaan pura yang unik Pantai ini juga mempunyai area yang landai yang bisa digunakan untuk berbagai aktivitas Secara khusus area pantai ini juga banyak digunakan untuk lokasi surfing Ombak yang cukup tinggi pun menarik perhatian para pencinta olahraga selancar Mereka yang datang ke tempat ini untuk berselancar utamanya adalah para bule Pura Batu Bolong Pura Batu Bolong menjadi ciri khas dari keberadaan pantai Batu Bolong Canggu Pura ini terdiri kokoh di atas batu karang besar yang ada di pinggir pantai Pura ini pun dibangun sebagai lokasi untuk menyembah ide bertara segara Setiap hari masyarakat Hindu Bali pun datang melaksanakan ritual ibadahnya di tempat ini Selain itu, Pura Batu Bolong Canggu ini merupakan lokasi untuk pesucian saat berlangsungnya upacara keagamaan Berbagai ritual juga kerap dilaksanakan di Pura Batu Bolong Di antaranya adalah upacara melasti, pekelem, dan purnamo kapat serta piodalan Bagi umat Hindu, dua tempat di depan Pura Batu Bolong tersebut tidak hanya indah Namun dapat memberikan ketenangan dan kedamaian untuk umat yang beribadah Mengingat Pura Batu Bolong adalah tempat ibadah Pengunjung wajib menghormati setiap ketentuan yang ada Pemandangan pantai Batu Bolong juga semakin lengkap Dengan adanya nelayan tradisional yang sedang menyelam atau memancing Dengan deburan ombak sepanjang tahun, para peselancar betah berada di pantai Batu Bolong Ombaknya biasanya lambat dan tidak terlalu besar di sini Membuatnya ideal untuk belajar berselancar Namun garis menjadi sangat panjang Khususnya di pagi hari sekitar jam 8 pagi selama beberapa jam Kemudian lagi di sore hari hingga matahari terbenam Berkunjung saat pagi menjelang siang juga tidak masalah Karena ada aktivitas seru lainnya yang bisa kalian lakukan Salah satunya adalah berjemur Dari review singkat ini saja terdengar sangat menarik bukan? Bila tak sabar untuk mengunjunginya Sebaiknya tentukan agenda liburan ke pantai ini dari sekarang Nah itu tadi definisi objek wisata pantai Batu Bolong yang berlokasi di daerah Canggu Sekian dari saya, terima kasih